kita mengunjungi rumah di daerah Terusan Pasteur kota Bandung lokasi yang tidak jauh dari pintu tol Pasteur kita keluar dari pintu tol Pasteur menuju rumah ini sekitar 5 atau 7 menit saja rumah yang kita review adalah rumah baru dengan tiga lantai plus mezzanine di lantai 4 kita lihat lantai satu merupakan garasi dan carport lantai dua adalah area ruangan utama lantai tiga terdapat tiga kamar tidur termasuk kamar tidur utama di lantai tiga dan lantai empat adalah ruangan serbaguna yang bisa dimanfaatkan oleh penghuni di lantai bawah ada space untuk dua unit mobil di dalam dan dua unit mobil di carport dan ada tangga yang besar tangga batu menuju pintu utama ini pintu utamanya dan di samping pintu utama disiapkan kolam renang yang ukurannya cukup luas rumah ini masih baru sehingga kolam renangnya juga masih dalam tahap pembangunan kolam renang ini ukurannya cukup besar kurang lebih tiga kali delapan meter lokasinya di samping rumah dan ada akses atau ada jendela yang cukup besar dari ruangan utama di lantai dua menuju ke kolam renang tersebut kita berada di dalam lantai dua di lantai dua ini ada jendela yang cukup besar dan jendela ini bisa dibuka sebenarnya seperti pintu jadi ada akses pintu menuju ke kolam renang kolam renang juga menjadi pemandangan yang menarik dari ruangan utama ini di samping kolam renang disiapkan ada dinding untuk TV dan ada sebelahnya ada partisi yang memisahkan untuk tangga ada tangga yang akses menuju ke bawah garasi dan tangga menuju ke lantai tiga ke area kamar tidur di lantai dua ini juga full semuanya kurang lebih ada dindingnya menggunakan kaca sehingga pemandangan luar terlihat tampak di depan itu ada hotel hotel Grand Aquila yang posisinya diterusan pasteur dan ketutupan pohon ada hotel namanya hotel Holiday Inn yang juga diterusan pasteur di samping ada void yang menggunakan fungsi untuk ventilasi dan ada dapur kering di lantai dua ini dapur kering yang mewah dan cukup proper ini ruangan di lantai dua kita selanjutnya naik ke lantai tiga kita sekarang berada di lantai tiga lantai tiga ini merupakan di lantai tiga ini terdapat tiga kamar tidur salah satunya adalah kamar tidur utama atau master bedroom kita masuk ini adalah master bedroomnya master bedroom dengan dinding full kaca sehingga tampak terang dan lingkungan sekitar terlihat di kamar ini juga sudah disiapkan ranjang yang custom jadi yang disesuaikan dengan luasan dan kondisi kamar tinggal nanti ditambahkan dengan tempat tidurnya di kamar tidur utama ini pula ada wardrobe yang cukup besar di samping posisinya kamar mandi kamar ada kamar mandi di bagian dalam di master bedroom ini kamar mandinya menggunakan shower dan kloset duduk lanjut kita review tetap di lantai tiga kamar tidur 2 dan 3 kamar tidur 2 dan 3 mengapit satu kamar mandi ini kamar tidur yang kedua juga sudah disiapkan tempat tidur dengan tempat tidur custom untuk penghuninya dan yang ketiga ini kamar yang ketiga juga disiapkan tempat tidur dan khusus di kamar ketiga ini pertama ada balkonnya dan juga ada kamar mandi dalamnya ini kamar mandi dalam untuk kamar yang ketiga kamar dengan kloset duduk wastafel dan shower kita kembali ke lantai bawah lantai yang paling bawah adalah full untuk mobil kapasitasnya adalah untuk dalam dua mobil dan di carport dua mobil kita coba masuk ke dalam garasi jadi selain di lantai satu ini selain untuk simpan mobil selain untuk garasi juga terdapat kamar-kamar untuk pegawai atau ART atau supir dan di samping di samping garasi bagian dalam terdapat space ruangan terbuka yang dipergunakan diperuntukkan untuk jemur atau ventilasi dan pencahayaan di sana juga buat space untuk menyimpan jetpump summer versibel dan disini juga ada dapur kotor atau dapur basah ada tempat laundry dan ada kamar-kamar jadi di lantai satu ini khusus untuk service area demikian review kita kali ini sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati